Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Karena KLB-nya yang bikin KLB kami, kalau ikut narasi tadi, KLB itu bukan dibuat oleh kelompok di bawah kepimpinan AHY, yang membuat KLB itu adalah kami, jadi kami yang terus melakukan statement dan mengatakan KLB itu tinggal menghitung hari, apakah saya harus menyanyikan lagu menghitung hari? Kan tidak perlu, karena itu otoritasnya ada di kami, jadi itulah keyakinan saya, KLB ini akan pasti jalan, karena kami yang membuat. Modalnya apa saja Pak Max, bahwa ini pasti jalan, sementara dari kubu sebelah lain mengatakan itu KLB-nya abal-abal? Ya, terserah mereka mau dibilang KLB-nya abal-abal, atau KLB-KLB-an, tapi kami tetap jalan, kan bukan mereka yang lakukan, kami yang lakukan, kami yang tahu, kami yang punya kepentingan. Jadi mereka mau menilai abal-abal, silakan-silakan saja gitu kan, tidak ada masalah, kami juga oke, you mau menilai abal-abal, terserah, tetapi kami jalan terus. The show must go on. Oke, baik. Bang Andi, the show must go on, bahwa kemudian ini pasti akan berjalan. Tadi sempat di-offer saya tanyakan bagaimana tanggapan Anda soal KLB, tanggapan Pak A.Y. dan juga Pak S.B.Y. Anda sempat mengatakan, nah itu abal-abal, tidak mungkin terjadi. Bagaimana Anda menanggapi statement dari Pak Max? Coba lihat sekarang yang bicara soal KLB. Saya senang melihat Pak Max ini kawan lama. Cuma kemarin, saya tahu saya, Pak Max itu sudah pindah ke Partai Mas, menjadi Ketua Dewan Pembina. Ya, jertinya Pak Max otomatis bukan lagi anggota Partai Demokrat. Jadi mesti tidak perlu lagi bicara soal Partai Demokrat. Jadi, nah yang begini-begini nih, orang yang sudah keluar dari partai, lalu kemudian sekarang muncul lagi bicara soal KLB. Ini KLB abal-abal, kenapa? Karena orang-orang yang akan diundang pergi ke KLB ini, tidak jelas siapa. Pemilik suara itu bukan. Teman-teman PR, masyarakat bisa melihat. Daftar pemilik suara di Partai Demokrat itu kan jelas. Dan KLB itu harus didukung atau diminta oleh 2 per 3 dari DPD, lalu kemudian separuh dari DPC, dan disetujui oleh Ketua Mahkamah Ketua Majelis Tinggi Partai, yaitu Pak SPY. Jadi kalau bukan itu, maka itu pasti abal-abal. Jadi, gambar sekali lagi pula, KLB-nya apa yang mau di-KLB-kan? Ini AHY justru di bawah kepemimpinan AHY. Sekarang kalau Anda lihat polling-polling dari Partai Demokrat dan AHY sendiri, itu naik terus. Semua polling mengatakan trennya naik. Terakhir, angka yang Anda miliki untuk AHY dan Partai Demokrat, dari polling yang Anda miliki, seperti apa angkanya? Polling-pollingnya mulai dari 6% sampai 12%. Jadi, itu berkerak terus. Dan trennya naik. AHY juga begitu. Demokrat bisa nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya, inilah semua. Justru dalam keadaan semacam ini, kita lagi konsolidasi, tiba-tiba ada orang-orang yang berkolaborasi, bersekongkol dengan elemen kekuasaan yang berada di luar partai, untuk kemudian ingin mendongkel, mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. Anda lihat bahwa ini berarti bukan nilai atau suara murni dari kader di bawah? Oh iya, karena ini bersekongkol dengan orang yang ada dalam lingkaran kekuasaan. Karena dengan kekuasaan dan uang, mau diambil alih. Ini kayak politik lama. Lalu muncullah kemarin, kembali lagi kawan lama seperti ini. Oke, oke, oke. Yang sebenarnya sudah keluar dari Partai Demokrat, tiba-tiba muncul lagi. Oke, bos. Kita kita dengarkan pendapat Pak Max ya, menanggapi statement Anda, Bang Andi. Silahkan Pak Max, bahwa politik sisa masalah bergimana ini? Biarkan Pak Andi bicara sampai selesai. Biarkan Pak Andi bicara sampai selesai. Sudah selesai Pak Andi bicara? Sudah, sudah. Silahkan Pak Max. Saya mulai dari awal apa yang disampaikan? Saya mulai dari awal yang disampaikan Pak Andi, maksupakwa itu sudah keluar dari Partai Demokrat dan sudah berada di partai yang lain. Partai emas yang sebenarnya belum menjadi partai itu. Saya mau kasih tahu Pak Andi, saya ini profesional. Orang membayar saya untuk menjadi konsultan dan menudukan saya di sebuah perusahaan. Dalam hal ini adalah partai politik, adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa saya keluar dari Partai Demokrat. Termasuk kalau saya dipecat oleh Partai Demokrat. Hanya pengadilan yang boleh memutuskan maksupakwa itu dikeluarkan atau dipecat dari Partai Demokrat atau tidak. Seperti halnya teman-teman yang tujuh orang. Itu pengadilan yang akan memutuskan tidak ada urusan dengan Partai Demokrat. Partai Demokrat boleh mengatakan, mengeluarkan sekian puluh orang, silahkan. Tapi kita akan berhubungan dan kita akan membuat keputusan-keputusan yang mengikat itu atas dasar keputusan pengadilan. Jadi Pak Andi harus sadar terhadap hal itu. Saya mau mengatakan ke Pak Andi Malarangai, Pak Andi sebenarnya tidak boleh masuk dalam Partai Demokrat. Karena Anda baru keluar dari penjara. Orang yang keluar dari penjara itu jangan masuk ke politik lagi. Karena Anda di penjara itulah yang menghancurkan Partai Demokrat pada waktu itu. Dengan apa yang terjadi di Hambalang, itu tensinya elektabilitas Partai Demokrat itu turun drastis. Karena peristiwa-peristiwa itu. Apa kaitan kemudian status Pak Andi yang Anda sampaikan dengan KLB, Pak Max? Enggak, tunggu dulu mbak. Jangan diputus, jangan dipotong saya. Kalau dipotong saya ini masyarakat tidak mengerti. Saya minta Pak Andi sadar bahwa orang-orang yang duduk di dalam partai itu harus bersih. Anda jangan mengatakan bahwa saya sudah memutuskan keluar. Anda yang tidak boleh duduk di Partai Demokrat lagi. Karena Anda sudah perfect di Partai Politik. Dengan keadaan Anda pada waktu itu, kami turun sekian puluh persen. Dari dua puluh persen menjadi sepuluh persen. Nah, itu yang ingin saya katakan, mau counter Pak Andi mengatakan bahwa kami orang luar. Memang betul kalau misalnya kita bicara mengenai masalah KLB. Kami tidak ada suara. Andi Malarangin juga tidak ada suara. Siapapun tidak ada suara. Yang pemilik suara itulah adalah DPC-DPC yang punya suara. Dan kalau itu memenuhi persyaratan, kenapa KLB tidak bisa jalan? Yang bilang tidak jalan siapa? Berapa suara yang dibiliki Pak Max? Melarang kami membuat sesuatu. Berapa suara DPC dan DPD yang sudah dikumpulkan untuk KLB? Oh, itu strategi politik yang kami lakukan sebagai orang yang berkepentingan untuk menjalankan KLB. Jadi masih rahasia. Dan kami tidak akan bisa berbicara ke arah ini. Tiba-tiba, Bob, KLB itu jalan. Tidak seperti yang dirancang atau dibicarakan oleh Andi Malarangin, yang bahwa kami adalah abal-abal dan lain-lain sebagainya. Dia yang abal-abal sekarang ini. Baik, kita berikan kesempatan untuk Pak Andi silahkan menanggapi statement dari Pak Maxopacua. Dalam sistem Kepartai Indonesia, satu orang itu hanya bisa menjadi anggota dari satu partai. Jadi kalau seseorang itu, tidak bisa satu orang berada di dalam dua partai pada satu ketika. Jadi kalau seseorang sudah keluar dari partai, maka dia bukan lagi anggota dari partai tersebut, tidak lagi bisa bicara tentang partai tersebut. Nah, kalau dia mau keluar lagi dari partai yang baru dia masukin tadi itu, lalu kalau dia mau masuk lagi di Partai Demokrat, mau di Partai Penuhi pun tadi disoal, tapi saya benar-benar hak. Pak Max, kita berikan kesempatan, kita dengarkan bersama. Silahkan Pak Andi. Nah, sekarang... Silahkan aja Pak Andi, silahkan. Sekarang kita meriah, oke lah, sekarang. Mau bikin KLB, caranya dipenuhi apa tidak? Sesuai dengan ADRT, menghormati nggak ADRT? Lalu kemudian, kalau tidak menghormati ADRT, ya bagaimana mau jadi anggota Partai Demokrat? Lalu kemudian yang kedua, orang yang mau diambil bikin KLB itu, harus ada alasannya. Alasannya itu, kalau Presiden ya, mau dilakukan, kalau Presiden mau dimaksudkan di tengah jalan, harus juga ada alasannya, harus ada misalnya pengkhianatan kepada negara, ada yang namanya, apa namanya, kejahatan tingkat tinggi, penyuapan korupsi, ataupun juga perbuatan tercela. Ayah ini apa yang dilakukannya kok? Mau dilakukan impeachment terhadap kepemimpinannya. Cuma karena kawan-kawan ini, segelintir orang ini, sudah bersekongkol dengan siap luar partai. Yang berada di luar partai, lalu kemudian ingin mendongkir kepemimpinannya sah. Apalagi, kemudian bikin KLB abal-abal itu tadi. Orang-orang yang tidak punya suara, kemudian tiba-tiba muncul, orang-orang yang sudah tidak punya suara, sudah berada di luar partai, tiba-tiba mau bicara tentang Partai Demokrat. Bagaimana ceritanya? Bye.